Sejak 1 Desember lalu, PT ASDP Indonesia Ferry telah memperlakukan peraturan baru untuk seluruh calon pengguna jasa, baik mobil pribadi hingga mobil truk yang ingin menyeberang dari pelabuhan Merak Bakauni. Untuk menjalankan aturan baru tersebut, petugas mendirikan pos penyekatan di Jalan Cikwasa Atas yang merupakan akses jalan utama menuju pelabuhan Merak. Pos ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon pengguna jasa Kaparuru apakah sudah mempunyai syarat wajib dan tiket untuk menaiki kapal. Jika dinyatakan dari masing-masing calon penumpang jasa masih belum mempunyai tiket ataupun syarat menyeberang, maka di kendaraan mereka akan dipasangi stiker berwarna merah yang menandakan bahwa kendaraan tersebut belum memenuhi syarat. Kemudian setelah melewati pos penyekatan di Jalan Cikwasa Atas, pemilik kendaraan akan memasuki lagi pos penyekatan yang kedua dan ketiga, tepatnya di depan pintu masuk dermaga eksekutif pelabuhan. Dan jika masih tidak memiliki tiket menyeberang yang sah serta sesuai dengan nama pemilik surat kendaraan, mereka akan segera diputar balikan dan tidak diperkenankan memasuki area pelabuhan. Sejauh ini petugas telah memutar balikan sebanyak ke-25 kendaraan, yakni kendaraan pribadi maupun truk karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang berlaku. Setelah itu diperiksa atau ditanya para pemubundi penyeberangan memiliki tiket, apa sudah memiliki tiket atau belum. Kalau memang atau belum memiliki tiket, baik kendaraan truk atau pribadi, itu dikasih tanda sama petugas di pojok kiri kaca atas dengan tanda sedikit warna merah. Setelah itu dilanjutkan perjalanan. Selama perjalanan penyeberangan, mau menempati pos kedua di dekat pintu masuk eksekutif, itu diperiksa kembali. Kalau memang belum membeli tiket karena tanda stiker warna merah, diloloskan juga. Pas terakhir, kalau memang belum membeli tiket, masih stiker merah, itu diputar balikan. Petugas menghimbau kepada para calon pengguna jasa yang ingin menyeberang, agar selalu mempersiapkan syarat wajib seperti tiket yang sudah dipesan, kartu identitas, serta surat kendaraan yang tertera pada tiket pemesan. Apabila hal itu tidak dimiliki oleh pemilik kendaraan, maka petugas akan segera memutar balik ke tempat asalnya. Ariel Maranus dan Nicole Frido melaporkan dari Kota Cilgon.